Halo semuanya kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman di video kali ini kita akan ngebahas mengenai 2 banner baru yang nanti akan update di 1.2 yaitu banner blade dan kafka Karena udah dispill juga untuk keseluruhan bannernya walaupun banner lightcoon itu gak disebut untuk red up bintang 4 nya Tapi untuk banner karakter ya dari banner blade dan banner kafka itu ada kasih tau semua mengenai karakter yang dirilis untuk bintang 4 alias yang di red up Jadi mari kita bahas semuanya karena cukup banyak yang nanya juga di live stream Bang mending banner blade atau banner kafka dan gue akan gak ceh yang mana Mari kita bahas Oke teman-teman kita sudah masuk di event Immortality Ends yang dimana ini juga salah satu fitur dari Hoyover ya Ngasih kalian insight kira-kira di 1.2 nanti eventnya apa aja atau yang di update apa aja B2 ini semua kayak recap dari special program 1.2 yang mau kunjungi langsung websitenya udah gue taruh juga di deskripsi Kita langsung cek aja teman-teman ya di bagian karakter teman-teman ya kalian bisa cek ada 3 karakter baru Yaitu si blade, kafka dan juga si luka Luka ini bintang 4 yang di red up di 1.2 Dan ini semua udah kasih tau juga dia masuknya di banner yang mana Untuk si blade dia bakal keluar di phase 1 yang pertama rilis which is ketika update 1.2 Yang kedua itu si kafka phase 2 nya dan yang terakhir itu si luka Ini juga bakal masuk di phase 2 bareng bannernya kafka Untuk masing-masing banner mari kita bahas satu dan gimana pendapat gue mengenai value bannernya Biar kalian juga tau kira-kira mau all innya di karakter yang mana Oke teman-teman langsung kita bahas mengenai banner yang pertama atau di phase 1 yaitu blade dulu Oke jadi blade ini dia bakal keluar di phase 1 yang pertama rilis dan dia juga dibarengi dengan 3 bintang 4 red up karakter Yang pertama ada Natasha, Shushang dan yang ketiga ini kayaknya yang bagian flopnya yaitu si Arlan Dan teman-teman kita bahas dari 3 karakter red up nya dulu aja ya Kalau Natasha menurut gue dibilang bagus-bagus ya Apalagi dia kalian udah pasti punya jadi bisa melengkapi Eidolon nya Kalau kalian mungkin di banner sale yang pertama Natasha nya belum E6 ya Kalau Gacha Blade bisa melengkapi Eidolon Natasha sampai E6 which is bagus ya Karena ya bintang 4 karakter kalau belum E6 kayaknya performa maksimalnya belum keluar ya Minimal E4 lah jadi kalau bisa sampai E6 bahaslah lebih bagus lagi Ini Natasha bagus-bagus aja ya walaupun sekarang adanya Luo Cha jadi ya kayaknya value healer Kalau dibandingin Luo Cha rada sulit lah ya karena Luo Cha juga limited Tapi ya masih bagus-bagus banget Kedua ada si Shushang yang which is juga kemarin waktu di banner jingian Jadi banyak incaran orang-orang sekarang di red up lagi Dan menurut gue Shushang juga merupakan unit yang bagus ya Buat main weakness break bagus dan pokoknya bagus lah untuk si Shushang Physical gak ada salahnya Ya walaupun ternyata-ternyata kayak gue yang udah punya Clara sih pasti lebih milih ngebleed Clara daripada ngebleed Shushang lagi Karena Shushang gue juga gak kebleed temen-temen jujur aja Tapi Shushang juga masih bagus ya Walaupun nanti di next phase nya itu ada si nihility Ada physical baru si Luka yang menurut gue juga harus kalian lirik karena juga menarik banget unit 1 ini nihility physical Yang terakhir ada si Arlan ya mungkin salah satu penurunan value banner di si Blade ini si Arlan ini ya Ya karena tidak menutup kemungkinan kalau kalian gak caw di banner Blade Bintang 4 yang keluar tuh Arlan terus sampai N6 juga tidak menutup kemungkinan Walaupun ya banyak yang bilang nanti Arlan bakal naik value nya ketika relik baru itu rilis ya Which is relik max HP yang cocok juga buat si Blade karena ya si Arlan juga nyedot darah kan kitnya Jadi nanti bisa bagus sekarang nambah ke retreat Tapi menurut gue rada sulit sih temen-temen untuk si Arlan ini bersinar Kecuali di event Kayak event kemarin kan itu si Arlan bagus banget dipakai cuman ya di event itu doang gitu Dan itu biasa dikasih pinjem ya gak harus ngebuild Ya mungkin itu salah satu kekurangan bannernya si Blade ya Ada manusia satu ini nih si Arlan doang kekurangan ya Sekarang kita masuk ke banner Blade itu sendiri Seperti yang kalian tau di special program udah dikasih preview kitnya Walaupun gak lengkap ya sama Triss dan lain sebagainya Tapi kalau kita lihat gimana preview si special program sih gak banyak berubah dari CBT ya Walaupun kita harus nunggu dulu untuk official kitnya nanti yang harusnya gak lama lagi lah ya Mungkin 3-4 hari lagi bakal keluar di Hoyo Lab Tapi kalau dari previewnya tuh gak banyak berubah Jadi kita masih bisa asumsi dengan kondisi di CBT Which is bagus banget Hemat skill point, enhance basic attack, counter attack dari pengakumulasian HP yang berkurang setiap 5 kali serangan Itu bagus banget temen-temen Setelah selesai opsi buat kalian yang gak punya carry ya Which is mungkin ketinggalan Sele atau baru main gak punya Jingyan juga Ya salah satunya opsinya sih Blade ini doang sih Jadi kalau kalian emang mau nyari seorang carry ya Value-nya Blade bagus banget Apalagi gak punya Sele dan Jingyan Ditambah lagi kalau kalian udah punya Luoca Kayaknya value Blade juga lebih meningkat Karena mereka bisa saling sinergi nantinya Kalau kalian jadiin satu tim Bagus banget temen-temen Dan ya itu dia untuk pembahasan dari Banner Blade Menurut gue overall bagus banget Minusnya cuma di Arlan-nya doang temen-temen ya Karena gak menutup kemungkinan kalian bakal di-spam Arlan di Banner Blade Semoga gak terjadi Tapi kalau terjadi yaudah Udah enak masa gak di-build Oke kita masuk ke phase 2 Ini Banner Kafka yang Somehow ya Dia sekarang Kafka yang dulunya banyak dapet love Sekarang cukup banyak dapet hate Seiring berjalannya waktu Mungkin karena asumsi-asumsi yang dateng dari kitnya Kafka yang ke DOT ya Tapi kita bahas ke bintang keempatnya dulu aja Menurut gue value bannernya si Kafka ini Ini udah bagus banget Bahkan bisa dibilang hampir sempurna Karena yang di red up semua itu bisa sinergi sama si Kafka itu sendiri Pertama ada luka karakter baru Physical nihiliti Kedua ada sampo Wind nihiliti Ketiga ada si Serval Erudition lightning Tapi walaupun si Kafka ini erudition Tapi dia juga punya kit yang ada shock Which is DOT Yang dimana tuh juga bisa sinergi dengan kitnya si Kafka itu sendiri Jadi bagus banget Untuk si Serval Untuk si sampo udah jelas banget ya Unit DOT sekarang yang murni pure DOT di game ini ya cuman si sampo doang Jadi udah pasti banget bisa sinergi sama si Kafka Bahkan kalo gue saranin kalo kalian mau main Kafka Udah fix banget mau nabung buat Kafka Mungkin kalian bisa consider buat ngebuild sampo dari sekarang Supaya nanti gak gitu berat waktu bikin tim DOT sama si Kafka Terakhir yaitu si Luka Ini juga udah kasih tau untuk preview kitnya dia di special program Yang gue tangkap sih ya Pertama dia ada damage receive tambahan ke musuh Jadi bisa dikatakan sebagai offensive support Dan tidak ada DOTnya Itu sayangnya ya Jadi sebenernya kalo dibilang sinergi ke Kafka juga rada kurang sih ya Karena dia gak punya DOT Tapi dia tuh punya kit yang bisa mempercepat toughness break musuh Sama kayak si Asta Yang dimana karena dia ada itu Berarti ketika musuh yang weaknessnya physical terkena weakness break lebih cepat dari si Luka Itu juga kasih bleed DOT dari weakness break Ya sebenernya bisa-bisa aja sih kalo disambung-sambungin sama si Kafka Untuk sinergi mereka Tapi nihiliti Luka menurut gue cukup bagus lah ya Karena dia ada debuff yang bisa ngasih tambahan damage ke musuh Itu bagus banget Oke sekarang kita masuk ke Kafka itu sendiri Kalo Kafka menurut gue kayaknya memang di banner 1.2 ini ya Atau update 1.2 ini Hampir semuanya fokusnya ke DPS ya Kalo 1.1 itu kan support semua ya Si SW support offensive Si Luka tuh support defensive Healer Kalo si 1.0 itu juga full DPS Nah 1.2 ini juga kayaknya bakal fokus ke DPS Blade itu fokusnya DPS Kafka juga sebenernya fokusnya DPS Cuman yang banyak bikin orang jadi bertanya-tanya Worth it gak sih gajah Kafka Itu kayaknya karena memang kitnya dia yang terbilang baru lah ya Karena dia bermain DOT Sebenernya gak baru Cuman gak banyak yang main DOT Karena harus ngebuild si sampo Jadi buat temen-temen mungkin ya Yang udah main sampo dari lama Kafka value-nya bakal naik Karena dia bakal menyempurnakan tim DOT kalian yang ada sekarang Tapi buat temen-temen yang gak terbiasa dengan gameplay DOT Ya harus ngebuild dulu Pertama karakter DOT-nya Kedua ya harus mencoba dengan gameplay baru gitu Dari si gameplaynya Kafka ini sendiri Tapi dari kitnya sih sebenernya bagus-bagus aja ya Bisa langsung nge-trigger semua damage DOT Semua debuff DOT yang ada di musuh pada saat itu juga Plus banyak banget debuff shocknya Multi target Dan juga ada follow up attack Mirip sama si Blade Tapi follow up attack si Kafka ini Hanya bisa ketrigger satu kali per satu turn Sebenernya lumayan banget Untuk si Kafka ini sendiri Oke itu dia untuk si banner Kafka yang ada di phase 2 nanti Kalau menurut gue temen-temen ya Dari kedua banner yang ada ini Banner value-nya Jujur ya lebih tinggi si Kafka Karena dari bintang 4 yang rate up Itu bagus-bagus semua Dan sinergi dengan bintang 5 limited-nya Tapi lagi-lagi ya Kita kan gacha karakter Bintang 5 limited Ya tujuannya bintang 5 limited Bukan rate up bintang 4-nya Walaupun gak bisa dipungkiri Itu satu paket ada di banner mereka Jadi kalau menurut gue sih Memang bannernya Kafka Jauh lebih attempting Kalau ngomongin keseluruhan banner Apalagi buat kalian emang mau bikin tim full DOT Dengan Kafka-nya Ya banner Kafka Salah satu jawabannya gitu Bagus banget itu bintang 4 rate up-nya Tapi Kalau gue pribadi sih ya Gue sih bakal lebih gacha ke blade itu sendiri Karena pertama gue udah punya luoca Dan kedua gue punya silver wolf Dan gue punya sele Jadi kemungkinan besar Kalau gue ngincer Kafka juga Tabungan gue gak cukup temen-temen ya Dana top up gue juga gak se-unlimited itu Jadi gue harus milih-milih banner Ya mungkin ini gue bakal banyak dapet hit Tapi sorry to say Kayak Kafka gue masih tanda tanya banget Gacha atau enggak Kemungkinan besar Kalau blade gue dapet di low PT Gue akan gacha sedikit di Kafka Minimal sampe pecah bintang 5 Tapi kalau Ya kalian tau lah ya Gacha gue kan busuk ya Kalau blade gue high PT Hard PT Atau bahkan 90 multi ya Tabungan gue udah bakal abis duluan Dari si blade itu sendiri temen-temen So ya temen-temen Itu dia pendapat gue Mengenai 2 banner limited Yang akan update nanti di 1.2 Gue sih nunggu banget buat update ini ya Kurang lebih lagi 8 Tunggu gak 9 hari gue lupa Ya lagi 8 8 harian lah ya Itu juga ntar kita bisa langsung Dapet update yang bejibun banget Banyak banget Tinggal cek linknya di deskripsi Itu udah ada Recap ya Dari update 1.2 Itu banyak banget Ada main story Companion story Event baru Dan lain sebagainya Kita nungguin banget update 1.2 Karena sekarang gamenya udah masuk Fasa dead week Gak ada kerjaan sama sekali Ya mungkin kemarin rada seru Karena reset MOC Tapi kalau MOC udah stuck juga Yaudah abis Gak ngapa-ngapain Kita tunggu update aja So ya itu dia video temen-temennya Silahkan di like dulu ini Kalau kalian suka Dislike channel yang suka Dan jangan lupa kalian komen di bawah Kalau kalian lebih ngincer siapa Kalian team Blade Atau team Kafka Gue pengen tau guys Komen di bawah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye